Seorang guru sekolah dasar di Bandar Lampung, Lampung sempat disebut sebagai pelaku penerobos istana. Namun setelah diperiksa oleh pihak kepolisian, informasi itu dinyatakan tidak benar. Sumpah beredar di media sosial bahwa wanita yang nekat menerobos istana negara Jakarta sambil membawa senjata apirah hitam merupakan warga Bandar Lampung bernama Gita Puspita. Pihak kepolisian pun menindaklanjuti informasi yang beredar tersebut dengan memeriksa seorang wanita bernama Gita Puspita yang berprofesi sebagai seorang guru di sekolah dasar di Bandar Lampung. Setelah dilakukan pemeriksaan, pihak kepolisian memastikan informasi tersebut tidak benar dan guru sekolah dasar bernama Gita Puspita diketahui sedang mengajar di sekolah di hari yang sama saat seorang wanita yang belakangan diketahui bernama Siti Elina tengah menerobos istana kepresidenan. Karena saya memang dari pagi jam setengah tujuh itu sudah ada di sekolah sampai sore jam 4.30-5. Nah itu dari polda berapa anggota itu yang datang ke sekolahnya? Kalau gak salah 4 atau 5 gitu saya gak tahu. Kalau ke rumah yang datang lagi gak apa? Ada ya dari polda itu sebelum datang ke sekolah datang ke rumah. Makanya dari rumah bilang sama ibu saya kegiatannya apa, di mana, di TKIT Pertahui Rumah langsung ke sekolah. Jadi perlu kami jelaskan di sini pada saat dan waktu kejadian yang sama wanita tersebut atas nama saudari Gita berada di kota Bandar Lampung. Jadi perlu sampai kami jelaskan dan kami sudah konfirmasi bahwa data yang sempat tersebar tersiar di media sosial tersebut tidaklah benar bahwa warga masyarakat kota Bandar Lampung yang sebagaimana yang disebar di media sosial itu adalah bukan pelaku yang sebenarnya yang melakukan aksi tadi pagi ataupun kejadian yang sempat viral. Terima kasih telah menonton!